Api melalap bus pengangkut wisatawan dari Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Solo-Jogja, Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Minggu, 13 Agustus 2023. Kejadian terbakarnya bus tersebut terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satu dari tiga bus pengangkut rombongan wisatawan dari Simo menuju Gunung Kidul itu melaju dari arah utara atau Kartasura. Beberapa ratus meter sebelum Simpang Sanggung, bus menunjukkan tanda-tanda ketidakberesan. Setelah Simpang Pasar Klewer, dari bagian kap mesin belakang keluar asap dan kepulan asap itu pun lama-lama kian pekat. Martoyo, sang sopir yang melihat dari spion kanan. Ia yang awalnya mengira asap itu hanyalah asap biasa dari knalpot. Namun, ternyata asap itu tak kunjung habis, malah terus bertambah banyak dan ia langsung pindah haluan. Ia pun langsung memindahkan laju busnya dari lajur kanan ke lajur kiri. Para penumpang kemudian diminta turun dan api kemudian membesar menjalar ke seluruh bagian bus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!